Fujianti Utami Putri alias Fuji An akhirnya memberi penyataan jelas perihal hubungannya dengan pesepak bola Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Hubungan keduanya memang menuai banyak dukungan. Sampai-sampai mereka pun dijodoh-jodohkan. Namun, harapan paraneter agar Fuji dan Asnawi menjadi sepasang kekasih kini pupus. Pasalnya, dengan jelas mantan kekasih Tarik Halilintar itu meminta agar dirinya tidak lagi dijodoh-jodohkan dengan rekan Pratama Arhan tersebut. Hal itu disampaikan pada saat Fuji sedang live di TikTok berada gengnya, bah. Jadi gini, aku mau klarifikasi. Maaf banget ya. Tolonglah jangan jodoh-jodohin aku sama Asnawi terus, tutur Fuji dalam tayangan live TikTok yang diunggah ulang akun support Zeehan, dilansir Jumat 15 Desember 2023. Karena kita gak ada apa-apa, kita teman, kita teman, tegas Fuji. Fuji mengaku sebenarnya dia malas membahas dan membuat klarifikasi semacam itu. Tapi karena isu tentang hubungannya dengan Asnawi semakin ramai, adik Fadli Faisal itu akhirnya terpaksa membuat klarifikasi. Sebenarnya jujur, gue geli banget klarifikasi kayak gini. Cuman kalau misalnya gak diomongin kayak gini, kalian bebal. Terus saling hujat satu sama lain gitu loh. Jadi ini klarifikasi bukan karena alay atau gimana-gimana ya, cuman biar gak huru-hara gitu loh, kata Fuji. Kasian teman-teman kayak ratu, kak darah, mail bahkan sampai Rafi tuh sempat dihujat karena perjodohan ini, ucapnya lagi. Salah satu teman Fuji, mail bahkan mengaku sampai mendapat ancaman pembunuhan. Gue dikata-katain, sampai gue mau dibunuh, tutur mail. Tak tinggal diam, Asnawi pun menguatkan klarifikasi yang disampaikan oleh Fuji. Menurut Asnawi, ia dan Fuji memang sempat dekat, tapi saat ini mereka hanyalah teman. Sama Fuji berteman. Dulu pernah dekat, tapi sekarang udah berteman gitu, kata Asnawi. Selebritas Fujianti Utami alias Fuji akhirnya buka suara terkait hubungannya dengan pesepak bila Asnawi mangkualam. Adik Fadli Faisal ini mengatakan bahwa dirinya dan Asnawi tidak ada hubungan spesial, hanya berteman biasa. Kami enggak ada apa-apa, kami teman, kata Fuji, dalam tayangan live TikTok bersama gengnya, bah, pada Jumat, 15-12. Fuji pun meminta warganet dan penggemar untuk tidak menjodoh-jodohkan dirinya dengan Asnawi. Maaf banget ya. Tolonglah jangan jodoh-jodohin aku sama Asnawi terus, ungkap Fuji. Mantan kekasih Tarik Halilintar ini mengaku sempat tidak ingin memberikan klarifikasi mengenai hubungannya dengan Asnawi. Sebenar jujur, gue geli banget klarifikasi kayak begini. Jadi, klarifikasi ini bukan karena alay atau gimana-gimana, cuma biar enggak huru-hara, ungkapnya. Namun, dia akhirnya bicara lantaran teman-teman dekatnya ikut menjadi sasaran hujatan dari warganet. Kasihan teman-teman aku kayak ratu, kak darah, mail, bahkan sampai Rafi tuh sempat dihujat karena perjodohan ini, bebernya. Sebelumnya, Asnawi juga.